Seng Yong Torres FX debut di Seoul Mobility Show 2023 Seng Yong Torres Jumpa lagi sahabar kar 2, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat Stay tuned Pembuat mobil Korea Selatan Seng Yong Motor telah merilis gambar SUV terbarunya, Torres FX, yang memulai debutnya di Seoul Mobility Show 2023 pada tanggal 30 Maret lalu Torres FX yang sebelumnya dikenal dengan nama U100 merupakan perpaduan antara EV, electric vehicle, dan X, extreme, yang tentunya lebih menonjolkan sifat off-road mobil ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari luar, Torres FX terlihat berbeda bila dibandingkan dengan varian bahan bakar konvensional EFX didesain ulang menjadi lebih modern dan menampilkan karakteristik tangguh pada mobil SUV EV Untuk lampu depan, Sang Yong Torres FX hadir dengan LED DRL yang lebih ramping dan ubahan grill yang membedakannya dari varian lain Berali ke interior, Sang Yong memperbaruinya dengan memasang dua layar baru dan menambahkan elemen kayu pada dashboard Sang Yong mengatakan dashboard baru meningkatkan visibilitas secara keseluruhan Sang Yong tidak memberikan bocoran terkait detail teknis mesin Torres FX Namun, SUV tersebut dipasang pada platform yang sama dengan model Corando E-Motion yang lebih kecil Tores FX kemungkinan akan dilengkapi dengan motor listrik tunggal yang dipasang di depan Yang menghasilkan tenaga 140 kW atau 190 tenaga kuda Dan baterai 61,5 kWh yang bisa dipacu hingga 340 km Tores FX adalah salah satu dari 16 mobil listrik yang akan ditampilkan Sang Yong motor di Seoul Sebagai informasi lebih lanjut, Sang Yong motor akan segera berganti nama menjadi KG Mobility Bahkan, logo Sang Yong tidak disematkan di ekstrior Torres FX karena pabrikannya mengganti nama Namun, logo Sang Yong tetap ada di setir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!